Intro Shalom warga kerajaan Saya percaya kita tetap sehat, kuat di dalam Tuhan Nah sampailah kita di seri perenungan kitab ayub fasal yang ke 27 Dengan tema ujian integritas dan iman Ayub 27 ayat 4 berkata Maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan Dan lidahku tidak akan melahirkan tim budaya Perjuangan ayub untuk mempertahankan kebenaran tentang dirinya sungguh luar biasa Ayub tetap dalam keyakinan yang penuh bahwa Ia tidak bersalah seperti yang dituduhkan oleh para sahabatnya Apalagi ketika mereka menyatakan ayub sebagai orang fasik Ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga pula Tak sedikitpun para tokoh iman yang berjuang bagi kebenaran Tuhan Difonis hukuman mati atau dibunuh akibat kesalahan yang tidak dilakukannya Nah demi memperjuangkan kebenaran dirinya Maka ayub mengeluarkan pernyataan Demi Allah yang hidup yang tidak memberikan keadilan kepadaku Dan demi yang maha kuasa yang menyedihkan hatiku Kalimat ini bukan merupakan acungan tinju untuk menantang Tuhan Melainkan teriakan iman yang bertanya dari dalam pergumbulan Untuk memahami mengapa penderitaan ini harus terjadi Menimpa diri ayub Seakan-akan hidup ini tidak adil Bagi ayub Karena ayub bukanlah orang yang fasik Yang harus menanggung penderitaan ini Dan ia ada di posisi yang benar Seperti yang dikatakan oleh Tuhan sendiri Namun walaupun hidup tidak adil pada ayub Dengan keteguhan imannya Ia masih bisa berkata Selama nafasku masih ada padaku Dan roh Allah masih dalam lubang hidupku Maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan Kebenaranku kupegang, teguh, dan tidak kulepaskan Hatiku tidak mencelah seharipun daripada umurku Ini bukanlah sumpah Tetapi ayub menyatakan integritas hidupnya Bahwa ia tetap beriman Bahwa Tuhan akan bertindak Menempatkan semuanya pada tempatnya Ayub tidak mengatakan bahwa Orang benar pasti hidupnya sukses dan senang Tetapi dia menyatakan bahwa orang fasil Pada akhirnya akan mendapatkan ganjaran setimpal dari Tuhan Warga, kerajaan Penderitaan akan menguji integritas hidup Dan iman orang percaya Sampai jumpa di seri perenungan kitab ayub Masa yang ke-28 Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!